Sedulur, jangan biarkan sebuah sejarah terlupakan Ia adalah warisan berharga bagi generasi mendatang Untuk itu, saya Pramugara Aji Perdana bersama Rara TV Akan mengajak sedulur semua untuk berwisata sejarah dan budaya Yaitu mengunjungi salah satu candi yang bernama Candi Pelawasan Candi Pelawasan adalah salah satu candi peninggalan kerajaan Mataram Kuno Yang bercorak agama Buddha Selain itu, candi Buddha ini terbilang unik Karena arsitekturnya memiliki campuran dengan candi Hindu Penasaran seperti apa? Untuk itu, ikuti video ini sampai paripurna dengan peta perjalanan seperti ini Tak lupa pula, saya selalu berdoa Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dan dipermudah segala urusan Serta dilimpahkan rejeki yang barokah Pokoknya orang mandek, senajan denggul westredeg Ayo, cintai negeri kita sendiri Sedulur, di depan saya adalah gapura perbatasan Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Ayo ikuti saya ke Candi Pelawasan Gapura perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Melepas keberangkatan kita Ya, gapura tersebut merupakan gapura batas Provinsi Yang terletak tepat di area Candi Prambanan Di sebelah kanan adalah Masjid Raya Al-Mutakun Yang terletak di Prambanan Klaten Persisnya di sebelah selatan dari kawasan Candi Prambanan Di depan ada pertigaan Bila lurus Karaklaten atau Solo Kita berbelak ke kiri Sedulur di sebelah kiri adalah pintu masuk Destinasi wisata Candi Prambanan Sebagai peninggalan kebudayaan Hindu terbesar di Indonesia Candi Prambanan memang memiliki peswana keindahan tersendiri Tak heran banyak wisatawan yang berkunjung di Candi tersebut Walaupun bukan hari weekend atau liburan Sebab selain bentuk bangunan dan tata letaknya yang menakjubkan Candi Prambanan juga menyimpan kisah sejarah dan legenda Yang sangat menarik bagi wisatawan Saat ini kita menyusuri Jalan Candi Sewu Tepatnya di Dusun Ngangrubaru Desa Telogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Ditemani cuaca mendung di wilayah Prambanan ini Menyebabkan keramaian dan padatnya lalu lintas pada siang hari ini Ya, gambar ini diambil pada jam 14 waktu Indonesia bagian Barat Di sebelah kiri kita bisa melihat bangunan Candi Candi itu adalah Candi Sewu Ya, Candi Sewu ini memang terletak di kawasan Candi Prambanan Namun kita tidak akan mengunjungi Candi tersebut Karena kita akan menuju ke Candi Pelawasan Oh iya sedulur, Candi Pelawasan terletak kira-kira 1 km Ke arah timur laut dari Candi Sewu atau Candi Prambanan Candi itu merupakan sebuah kompleks bangunan kuno Yang terbagi menjadi dua Yaitu kompleks Candi Pelawasan Lor atau Utara Dan kompleks Candi Pelawasan Kidul atau Selatan Penasaran? Maka ikuti perjalanan virtual kali ini Sampai paripurna Setulur bisa kita lihat pemandangan di kanan kiri Dalam perjalanan kita ini terlihat sangat indah Semuanya serba hijau Memang karena tempat ini merupakan daerah yang subur Terima kasih telah menonton! Di depan terlihat bukit-bukit yang masih gugusan dari perbukitan seribu Oke, kita lanjut Di depan ada perempatan Bila ke kanan, ke arah Surakarta atau Yogyakarta Bila ke kiri, ke arah bumi perkemahan ke purun Kita lurus saja Kita saat ini melintasi jalan Candi Pelawasan Tepatnya di desa Bukisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Dari jalan ini kita sudah bisa melihat Indahnya bangunan Candi Pelawasan Ya, bangunan tersebut adalah Candi Pelawasan Yang berada di kompleks Candi Pelawasan Lor Kita berkeliling terlebih dahulu Untuk melihat Candi Pelawasan dari sisi yang berbeda Candi Pelawasan ini berada di daerah Klaten Yang dimana di sekitar daerah ini juga terdapat banyak sekali candi Candi ini sudah melalui tahap perbaikan Dan belum semuanya selesai Masih banyak batu yang terletak di pinggir candi Pada masa lalu Kompleks percandian ini Dikelilingi oleh parit Berbentuk persegi panjang Sisa struktur tersebut Masih bisa dilihat Sampai saat ini Di bagian timur dan barat Candi Penemuan parit keliling Juga menunjukkan Bahwa kompleks Candi Pelawasan Merupakan kompleks yang luas Gambaran tentang kedudukan Candi Pelawasan sendiri Juga semakin jelas Nah, sedulur Saat ini Kita akan sekilas melihat Candi Pelawasan Yang berada di kompleks Kidul Candi Pelawasan Kidul Adalah bagian dari situs perbakala Candi Pelawasan Lor Yang jaraknya cukup dekat Candi Pelawasan Lor Dan Candi Pelawasan Kidul Sebenarnya Merupakan satu kesatuan Hanya saja Belum dilakukan ekskavasi Lebih lanjut Di sekitar kawasan tersebut Di Candi ini Hanya ada beberapa bangunan Candi Yang sudah terbangun Dan sisanya Masih berupa Runtuhan bebatuan Yang berserakan Di sekeliling Candi tersebut Oke, sedulur Kita lanjutkan Untuk masuk Ke Candi Pelawasan Lor Setelah membayar tiket masuk Kita berjalan Untuk memasuki Candi utama Yang berada Di sebelah kanan Kita ini Oh ya sedulur Untuk menikmati Keindahan Dari candi-candi ini Sedulur tidak perlu Mengeluarkan Banyak biaya Karena harga tiket Masuk Candi Pelawasan Sendiri Yaitu 10.000 rupiah Per orang Sedangkan Biaya tambahan Yang harus sedulur Keluarkan Yaitu Retribusi Parkir kendaraan Berupa 3.000 rupiah Untuk motor Dan 5.000 rupiah Untuk mobil Sangat terjangkau Bukan? Candi Pelawasan Lor Merupakan sebuah Kompleks percandian Yang luas Di depan Atau barat kompleks Pelawasan Lor Terdapat dua pasang Arca Duara Pala Yang saling berhadapan Sepasang terletak Di pintu masuk utara Dan sepasang Di pintu masuk Selatan Masing-masing Arca Setinggi manusia itu Berada di dalam Posisi duduk Di atas kaki kanannya Yang berlipat Dengan kaki kiri Ditekuk Di depan tubuh Tangan kanannya Memegang gada Sedangkan tangan kiri Tertumpang Di atas lutut kiri Sedulur Destinasi wisata Candi Pelawasan ini Tak hanya dikunjungi Berbagai kalangan Wisatawan Dalam negeri saja Melainkan juga Dikunjungi Beberapa wisatawan Manca negara Seperti kita lihat Ada bule Yang mengabadikan Momen di candi utama Pelawasan ini Ya Di pusat kompleks Candi Pelawasan Lor Terdapat dua bangunan Bertingkat Yang merupakan Candi utama Kedua bangunan tersebut Mengadap ke barat Dan masing-masing Dikelilingi Oleh pagar batu Oke sedulur Kita akan coba masuk Di candi induk Selatan ini Bagian dalam bangunan utama Terbagi menjadi Enam ruangan Tiga ruangan Terletak di bawah Sedangkan tiga ruangan Terletak di tingkat dua Lantai papan Yang membatasi Kedua tingkat Saat ini Sudah tidak ada lagi Namun pada dinding Masih terlihat Alur bekas Tempat memasang lantai Kita lanjut untuk menuju Ke candi induk Bagian utara Masing-masing Bangunan candi utama Berdiri di atas kaki Setinggi sekitar 60 cm Tanpa selasar Yang mengelilingi Tubuhnya Tangga menuju pintu Dilengkapi Dengan pipi tangga Yang memiliki Hiasan kepala naga Di pangkalnya Bingkai pintu Dihiasi Pahatan Bermotif bunga Dan selur-seluran Di atas ambang pintu Terdapat Hiasan kepala kala Tanpa rahang bawah Sepanjang dinding Luar tubuh Kedua candi utama Dihiasi oleh relief Yang menggambarkan Laki-laki dan perempuan Yang sedang berdiri Dalam ukuran yang mendekati Ukuran manusia Sesungguhnya Relief pada dinding candi Yang di selatan Menggambarkan laki-laki Sedangkan pada candi Yang di utara Menggambarkan perempuan Oke Kita coba untuk masuk Di candi utama Bagian utara ini Ternyata Bagian dalam candi induk utara Ditutup Oke Kita lanjut Untuk menikmati Keindahan candi Pelawasan ini Sedulur Ada pun berbagai Fasilitas wisata Di candi pelawasan Yang bisa sedulur nikmati Ketika berkunjung Kewisata Satu ini Yaitu tempat parkir Yang memadai Toilet Papan informasi Spot foto Warung makan Ada pun juga Yang menjajakan Berbagai pernak-pernik Yang bisa dibuat Untuk oleh-oleh Sedulur semua Sajian wisata Satu ini Sangat recommended Untuk menghabiskan Libur akhir pekan Sedulur semua Di Jogja Bersama keluarga Sedulur bisa datang Saat libur akhir pekan Atau liburan panjang Sembari merefresing tubuh Jiwa Dan pikiran Dari penatnya Kehidupan Bisa juga Menjadi spot healing Bagi sedulur yang bosan Dengan kehidupan perkotaan Yang sibuk Sedulur Sedulur Inilah Candi kembar Pelawasan Oramandek Senajan dengkol Westerdek Cukup sekian dulu Bersama Pramogara Jeperdana Sampai jumpa Sampai jumpa